Intro Kembali lagi di channel SimoFarm Video ini merupakan video dokumentasi Bagaimana saya menetaskan atau bereksperimen Mengenai penetasan telur ayam kampung Video ini terbagi menjadi beberapa part Dikarenakan proses penetasan itu sekitar 21 hari Jadi bahan yang saya gunakan itu sebenarnya cukup simple Yaitu box penetasannya menggunakan stereoform Sebenarnya bisa menggunakan karton bekas Scam padi Atau bisa juga pakai egg tray Yang dari kertas Bohlam Piting Saklar Kabel speaker Saya gunakan yang murah Dan nampan tempat air Yaitu untuk menjaga kelembapan Di dalam box tersebut Ini sebenarnya bukan skam padi Tapi Namanya padi gabuk Ini padi yang kosong Saya pikir Ini lebih bagus digunakan Daripada skam padi Dan ini box stereoform Sangat bagus untuk menahan Menjaga temperatur Menjaga suhu Jadi sebenarnya lebih bagus dibandingkan karton Tapi karton juga masalah Jadi kira kira-kira seperti ini Setelah dipasang lampu Jadi di bawah lampunya Kita taruh Nampan air Yang telah diisi air Tujuannya agar Kelombapan udara Terjaga di dalam box tersebut Jadi tujuan untuk menjaga Kelombapan udara Di dalam box ini Adalah untuk Menjaga agar Bulu-bulu ayamnya Tidak lengket Atau Tidak terjadi Kesulitan saat Ayamnya akan menetas Terkadang Katanya Ukuran DOC Bisa menjadi kecil Apabila Kelombapan tidak dijaga Dan pusar juga Tidak terserap 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 sempurna Sehingga Akan gampang mati Atau lumah Ini telur Berasal dari Induk darah ayam saya Ukurannya Besar-besar Saya kawan-kawan lihat Kita akan timbang Disini Akan coba kita timbang Untuk Disini dia Kira-kira Lebih dari 50 gram Sekitar 55 gram Ini cukup bagus Sebenarnya Itu Makanya Saya sarankan Untuk Memelihara Induk sendiri Sehingga Kualitasnya Akan terjaga Dan ukurannya Juga Besar Sehingga DOC-nya pun Nanti Yang kita dapatkan Akan besar Juga Hari ini adalah hari kelima Sejak telur masuk ke dalam alat tetas Jadi Saat ini Saya akan Melihat Bagaimana Perkembangan Atau Kondisi Terakhir Dari Telur tersebut Kita akan melihat Apakah Emoryo nya sudah berkembang Karena jika Ada yang Tidak Tidak ada perkembangan Maka kita Maka akan saya Seleksi Akan saya keluarkan Dan akan Saya buat Menjadi Telur Konsumsi Aja Karena itu Masih Bisa Dipergunakan Lagi Sekarang Saya akan Coba Melihat Perkembangan Dari Embryo nya Apakah sudah Berkembang Atau Enggak Jadi Perlu Saya Ingatkan Untuk Melakukan Peneropongan Sebaiknya Cukup Di hari Keempat Atau Kelima Saja Cukup Sekali Aja Jangan Tiap Hari Juga Karena Akan Berpengaruh Terhadap Perkembangan Embryo nya Tersebut Tapi Untuk Kementingan Dokumentasi Saya Akan Tetap Mengambil Satu Sample Untuk Diteropong Setiap Hari Jadi Tidak Masalah Jadi Kawan Kawan Disini Terlihat Bisa Kawan Kawan Dilihat Embryo nya Sudah Mulai Tampak Jelas Dan Sebenarnya Ini Jika Dilihat Secara Langsung Mungkin Karena Gambarnya Kurang Jelas Kemampuan Kameranya Kurang Kuat Disini Ada Muncul Jaringan Sudah Muncul Sedikit Kawan Kawan Terima Disini Ada Dua Telur Baru Saya Sudah Tulis Tanggal 10 Bulan 9 Akan Saya Masukkan Kedalam Box Disini Sebenarnya Box Masih Lega Cuma Yang Saya Isi Paling Sekitar 30 Butir Ini Hanya Sebagai Bahan Percobaan Karena Saya Belum Pernah Sama Sekali Melakukan Penetasan Jadi Awal Saya Melakukan Penetasan Yang Saya Rencanakan Nantinya Kalau Berhasil Saya Akan Buatkan Alat Tetas Sendiri Saya Tidak Mau Beli Saya Lebih Mending Membuat Sendiri Karena Saya Pikir Apain Juga Beli Mahal Kalau Memang Kita Yakin Bisa Buat Sendiri Dan Mungkin Bisa Lebih Bagus Lagi Disini Telur Telurnya Masuk Tanggal 5 Bulan 9 Kemarin Jadi Yang Ini Saya Coba Teropong Apakah Sama Embryo Sudah Berkembang Juga Atau Enggak Jadi Kalian Kalian Bisa Lihat Disini Memang Sedikit Kurang Jelas Sulit Juga Saya Merekam Disini Terlihat Ada Jaringan Jaringan Ada Semacam Urat Ini Mungkin Adalah Jaringan Yang Sudah Berkembang Ini Masuknya Tanggal 5 Bulan 9 Kita Masukkan Lagi Jadi Lampu Yang Saya Gunakan Lampu Pijar Lampu Pijar Lampu Pijar Lampu Pijar Ini Menghasilkan Panas Dan Ini Senter Yang Saya Gunakan Untuk Meneropong Telur Ayam Usahakan Gunakan Senter Yang Memiliki Intensitas Cahaya Tinggi Dan Dan Ukuran Dari Lampunya Ukuran 5W 2 2 Untuk Nampanya Cukup Satu Saya Buat Kita Lihat Nanti Kedepan Jadi Intinya Dalam Penetasan Ini Kita Halus Selalu Melakukan Cek Kondisi Telur Secara Berkala Setidaknya Telur Harus Dibolak Balik 3 Kali Sehari Tujuan Agar Panas Lebih Merata Kira Kira Seperti Ini Dulu Untuk Part Yang Pertama Karena Ini Merupakan Video Dokumentasi Ya Harap Kawan Kawan Maklum Atas Segala Kekurangan Jika Ada Yang Ingin Berkomentar Atau Memberikan Saran Saya Terima Atau Ada Yang Ada Kritik Ya Silahkan Memberikan Kritik Dengan Sopan Dan Juga Jika Ada Ingin Bertanya Juga Sebisanya Saya Akan Membagikan Apa Yang Saya Ketahui Juga Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Terima Tidak 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 Terima kasih.